Halo teman-teman, di video kali ini kami akan bagikan konfig untuk Gcam BSG 8.1. Konfig ini sudah kami coba di mode kamera, objek orang, mode portrait, konfig ini juga sudah kami setting di lensa wide. Oke teman-teman, dukung terus channel kami dengan cara like, komen, dan subscribe, agar tidak ketinggalan video terbaru dari channel kami, Andro Gcam. Nah teman-teman, jika kita pertama kali menginstall Gcam nanti tampilnya seperti ini, ini langsung saja kita klik izinkan sampai dan selesai. Oke, nah ini masih bawaan standar ya teman-teman, belum dipasang di konfig, nah langsung saja kita ketuk dua kali di sebelah tombol shutter, lalu kita pilih konfig yang ingin kita gunakan. Nah biasanya setelah kita download di folder download ya teman-teman untuk file konfignya. Oke kita cari dulu, nah ini dia untuk konfig yang saya pakai, konfig injection versi EUP. Nah ini konfignya sudah terpasang ya teman-teman, bisa langsung kita coba. Nah sebelum mencobanya, disini untuk opsinya untuk Google AWB saya coba offkan, sedangkan untuk HDRnya saya buat disempurnakan. Oke kita ketuk dulu, nah kira-kira sudah fokus langsung di shoot. Nah hanya seperti itu teman-teman, dah jika sudah seperti ini kita tunggu untuk proses HDR sebentar, nanti ada pemberitahuan ya teman-teman. Nah seperti ini, ini untuk foto sudah tersimpan dengan sempurna, dan ini juga untuk hasilnya sangat bagus ya teman-teman. Bisa kita lihat disini untuk dengannya tidak over sama sekali. Nah untuk ke detailnya sini cukup detail ya teman-teman, dah untuk langitnya cukup cerah. Nah teman-teman, itu tadi kita coba di mana opsinya Google AWB di offkan, sekarang kita coba untuk Google AWB-nya kita on-kan. Oke kita tap dulu, oh ya teman-teman perhatikan disini ada bacaan fokusnya, langsung di shoot. Nah jika sudah, kita tunggu untuk proses HDR sebentar. Oke sudah ada pemberitahuan, langsung kita lihat untuk hasilnya. Nah hasilnya nanti akan seperti ini, ini Google AWB kita on-kan. Disini hampir tidak ada perbedaan ya teman-teman, untuk Google AWB di offkan, dan untuk Google AWB di on-kan. Tapi untuk hasilnya sangat bagus ya teman-teman. Oh ya teman-teman, untuk config ini nanti terdapat 3 versi ya teman-teman, yaitu JPEG, EUP, dan versi Vivo Y12 Android 11. Oke next, sekarang kita coba lagi untuk objek orang. Nah teman-teman, disini untuk opsinya, untuk Google AWB saya coba offkan, sejenakan untuk HDR-nya saya buat disempurnakan. Nah seperti tadi ya teman-teman, diketuk dulu agar fokus, nah jika sudah fokus langsung di shoot. Oke kita tunggu untuk proses HDR sebentar. Oh ya teman-teman, agar kita tahu untuk proses HDR sudah selesai, nanti ada pemberitahuan ya teman-teman. Nah seperti ini, ini untuk proses HDR sudah selesai, dan foto pun siap dilihat. Nah ini dia untuk hasilnya ini tanpa saya edit sama sekali. Di sini bisa kita lihat, untuk cahayanya sangat bagus ya teman-teman. Nah ini tidak berpengaruh untuk warna kulit, warna kulit tetap natural seperti biasa. Dan sedangkan untuk saturasi di sekelilingnya cukup bagus, dan untuk kejadiannya disini cukup jernih ya teman-teman. Bisa teman-teman perhatikan, disini cukup jernih teman-teman. Oke teman-teman, sekarang kita coba lagi untuk mode potret. Nah teman-teman, langsung saja kita coba untuk mode potret. Kita lihat disini ada fokus bacaannya teman-teman, langsung di shoot. Nah untuk mode potret ini, untuk proses HDR-nya sedikit lama, jadi disini kita membutuhkan waktu sebentar ya teman-teman. Nah nanti jika proses HDR sudah selesai, ada pemberitahunya seperti tadi ya teman-teman. Oke kita tunggu saja. Nah seperti ini, ini untuk proses HDR sudah selesai. Dan ini dia untuk hasilnya. Disini bisa kita lihat teman-teman, untuk mode potret ini blurnya sangat rapi. Nah sangat rapi ya teman-teman, bahkan tidak ada kebocoran sama sekali. Nah disini untuk objeknya pun sangat detail. Nah untuk saturasi warna disini sangat pas, tidak over dan tidak terlalu natural. Dan untuk kedetailannya pun juga disini sangat detail. Bisa teman-teman perhatikan. Oke teman-teman, itu dia untuk config injection dari kami. Nah nanti untuk teman-teman setelah download di ekstra dahulu dengan password injection. Oke teman-teman, seperti kami katakan di awal video, untuk config ini sudah kami setting untuk lensa ultrawide-nya. Teman-teman, untuk cara mengaktifkan lensa ultrawide, cukup klik icon yang 06 ini ya teman-teman. Yang ini. Nah ini yang aktif lensa wide ya teman-teman. Bisa teman-teman perhatikan sedikit cekung. Oke, kita coba saja. Nah, sama seperti lensa utama, kita tunggu untuk proses HDR sebentar. Oke, langsung kita untuk hasilnya. Nah teman-teman, ini dia hasilnya. Ini cukup bagus ya teman-teman untuk lensa ultrawide. Padahal disini untuk megapixel saya sangat rendah. Tapi untuk gambar yang dihasilkan cukup bagus. Oke teman-teman, sekian dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.